Musik Apa yang merupakan gejala yang dengan melihat bintang, dengan melihat pohon randu yang sudah berbunga, dengan mendengarkan suara jangkrik, dengan mendengarkan suara binarang-binarang kecil, itu tidak bisa dipakai sekarang untuk menandakan saat kapan musim hujan atau saat kapan musim kemarau. Terlalu kuat panas sekarang. Tidak teratur lagi kan? Biasanya 2 bulan, 3 bulan panas itu pasti hujan. Sudah banjir lagi. Ini kan terlalu lama nih. Hampir air asin sampai kita meranti. Jadi sulit diperkirakan mana waktu untuk kemarau, mana untuk musim hujan. Sekarang ini terasa panjang sekali kemarau ini. Ditambah lagi dengan angin yang deras, kemudian panasnya luar biasa begitu. Di musim selatan ini biasa panas. Sekarang ini ada hujan. Angin dia bisa berubah. Tiba-tiba dia berubah. Apa penyebabnya kita tidak tahu. Entah menggara-gara hutan bumurkah, entah bagaimana kita tidak tahu. Di seluruh Indonesia, masyarakat adat menyadari adanya perubahan iklim. Mereka tidak sendiri. Masyarakat adat di belahan dunia lainnya juga mengalami perubahan ini. 15 tahun kebelakang, cuacanya sangat berbeda. Tidak seperti dulu, saat cuaca normal dan dapat diandalkan. Sekarang, cuaca di sini tidak normal lagi. Leluhur kami tidak melihat ini. Dulu, hujan ya hujan. Kemarau ya kemarau. Sekarang, tidak lagi demukian. Dulu, lebih baik. Setidaknya, hujan tidak terlalu deras. Sekarang, hujan sangat deras. Sangat deras dan turun terus. Matahari sangat-sangat terik. Seperti api. Sebelumnya kami bekerja di bawah matahari dan bisa selesai kapanpun. Tapi sekarang, musim dingin dan musim panas sangat berbeda. Dan matahari sangat-sangat terik. Mengapa perubahan ini terjadi? Film ini bertujuan memahami arti perubahan iklim. Dan mengapa itu begitu penting bagi masyarakat adanya? Semakin sering orang bicara tentang perubahan iklim. Dalam pembicaraan perubahan iklim, kata kuncinya adalah karbon. Ada dua siklus karbon. Karbon hidup. Ini, pohon, tumbuhan. Kita semua adalah karbon hidup. Ada juga karbon mati, yang tidak hidup. Yang berasal dari karbon fosil, dari perut bumi. Ini adalah karbon. Setiap makhluk hidup dibentuk dari karbon. Karbon dalam jumlah kecil terdapat di udara atau atmosfer. Seperti gas karbon dioksida. Tumbuhan butuh karbon untuk tumbuh. Dan mereka memperolehnya dari udara melalui fotosintesis. Melalui proses ini, tumbuhan melepas oksigen ke atmosfer. Manusia dan hewan bernafas dengan udara. Kita menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida dalam jumlah kecil. Saat memakan tumbuhan dan hewan, kandungan karbon mereka menjadi bagian tubuh kita. Saat kayu dibakar, karbonnya dilepaskan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Saat tumbuhan dan hewan mati, sebagian karbonnya dikembalikan ke tanah. Selama jutaan tahun, lapisan tumbuhan dan hewan membentuk simpanan karbon yang luas di dalam tanah dan perut bumi. Dalam bentuk gambut, gas bumi, minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara dulunya hidup, dulunya hutan, satwa, dan mengendap dalam batu, dalam bumi, dan menjadi minyak bumi dan batu bara. Saat batu bara, minyak dan gas bumi dibakar, dan juga saat deforestasi terjadi, karbon dioksida dilepas ke udara. Peningkatan karbon dioksida adalah penyebab utama perubahan pada iklim. Industri besar telah memasuki wilayah masyarakat adat, seperti tambang dan HPH. Mereka yang berdampak besar terhadap perubahan iklim. Adanya perubahan-perubahan musim itu, kami sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat adat setempat, tahunya cuma satu hal. Ini mesti terjadi, karena memang hutan ini sudah mulai rusak, lingkungan ini sudah mulai rusak. Ini sebagai penyebabnya. Paling itu yang kami ketahui. Sekarang, karena dibakarnya hutan dan pembakaran minyak bumi, langit menjadi rusak. Karena dampak perubahan iklim, banyak yang menjadi rusak di sini. Perusahaan tambang dan perusahaan lain, mereka yang menyumbang terhadap perubahan iklim. yang dikontribusi dengan perubahan iklim. Konsumsi energi dan pangan yang tinggi di negara-negara industri itu sebenarnya ditopang dengan industri ekstraktif di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejak 200 tahun terakhir, dunia telah mengalami perubahan. Desa-desa berkembang menjadi kota dengan jalan-jalan, pabrik, dan bandar udara. Hutan luas juga telah ditebang dan dibakar. Pembakaran ini melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah besar. Hutan telah diganti menjadi perkebunan luas untuk menghasilkan produk seperti minyak makan, biofuel, pulp, dan kertas. Kebutuhan besar untuk energi dan transportasi bergantung pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah endapan karbon purba pada perut bumi, batubara, gas, dan minyak bumi. Minyak disedot dari perut bumi. Dan juga batubara dikeruh untuk memasuk kebutuhan energi dan transportasi di zaman pembangunan industri ini. Minyak bumi, batubara, dan kebakaran hutan semakin banyak melepaskan karbon dioksida ke dalam atmosfer yang mengelilingi bumi. Saat kita membakar bahan bakar fosil, kita menciptakan karbon dioksida atau CO2 yang mempolusi udara dan ini menyebabkan perubahan iklim yang kini mengkhawatirkan kita. Karbon dioksida adalah faktor terbesar penyebab perubahan iklim. Namun, gas-gas lain juga dilepaskan mengotori atmosfer. Semua gas-gas ini disebut gas rumah kaca. Karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer karena proses industri. di situ ribuan kubik es mencair. Itu kan kejadian di negara, di luar negeri situ kan, di daerah dingin, di Kutub Utara di situ. Tapi kenapa kita di Lombok atau di tempat-tempat lain di daerah provis kok ikut kena akibatnya? Yaitu karena memang dengan mencairnya sekian ribu kubik es, itu kan menambah puluhan air laut. Nah, sehingga dengan demikian juga tentunya permukaan air laut ini semakin meningkat. Nah, jadi pada dasarnya prinsip kami di sini, dimanapun kejadiannya, karena kita tinggal di bumi yang sama, tinggal di satu bumi, maka dengan sendirinya kita juga akan kena akibatnya begitu. Emisi gas rumah kaca terus meningkat. Dampaknya tidak hanya lokal, tetapi juga ke seluruh dunia. Semakin banyak emisi, semakin besar perubahan iklim. Biasanya sinar matahari memantul dari bumi dan kembali ke langit. Ini membuat bumi cukup hangat untuk kehidupan. Namun sekarang, dengan bertambah banyaknya karbon dioksida di atmosfer, sebagian dari sinar matahari terperangkap. Ini yang disebut efek rumah kaca. Akibatnya, suhu meningkat. kekeringan menjadi semakin parah. Salju dan es dikutub dan di puncak pegunungan meleleh, mengakibatkan permukaan air laut meningkat. Badai dan banjir besar semakin sering terjadi. iklim bumi berubah. Sepuluh tahun terakhir tercatat sebagai tahun-tahun terpanas bumi ini. Sejak tahun 1970-an, wilayah yang dilanda kekeringan hebat meluas dua kali lipat. Dampak terhadap sumber mata air dari 10 tahun yang lalu sudah banyak debit air sudah kurang, kemudian banyak sekali mata air yang hilang, terutama di sumbernya di hutan negara ini. terutama memang nengok air sudah masuk ke rumah gitu. Saya pikir, oh ini mungkin airnya agak lain dari biasanya gitu. Jadi saya, suami saya bilang, udah kalau kamu mau apa bawa anak-anak dulu lari. 10 menit saya keluar dari rumah, saya lihat sendiri suami saya hanyut dengan air dan rumahnya ya. Nah, dengan perubahan tiap tahun itu dia berubah. Jadi airnya naik gitu. Kampung ini pertama kali berada di tengah sana. Bahkan masjidnya ada di sana dulu. Nah, kira-kira kurang lebih 50 meter dari sini. sekitar tahun 84 itu. Nah, bertambah tahun demi tahun itu mengalami ini kan. Terus ini. Laut semakin melebar, tempat tinggal semakin sempit. Ya habis pohon-pohonan di pinggir laut ini kan sudah habis. Kebanyakan jadi laut. Di kerakas itu. Di kerang kerakas. Kebanyakan yang habis rumah orang. dihantam pada itu. Kebanyakan yang habis rumah orang. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap meningginya permukaan laut. Penduduk beberapa pulau harus segera pindah. Dan Jakarta adalah salah satu kota paling terancam. Kami semua melihat rumah-rumah rubuh. dan gunung ini berat. Runtuh. Putriku dan aku pun berteriak. Pergi ke atas dan ambil anak-anak. Peternakan kami rusak dan kami bangkrut. air tersembur dari dalam tanah. Pada saat yang bersamaan, pohon-pohon terangkat serta tanah lorongsor dari atas gunung. ini karena hujan yang sangat teras dan kami tidak pernah menduga sebelumnya. kekeringan, banjir, badai topan memang sering terjadi. Namun perubahan iklim membuat iklim semakin tidak menentu. Dan bencana semakin sering datang. Saat pengambilan dan penggunaan sumber daya ini, karbon dioksida dan gas-gas lainnya dilepas secara besar-besaran ke atmosfer. Gaya hidup yang berkembang selama 100 tahun ini bergantung pada bahan baku dari sumber daya alam. Untuk makan, transportasi, perumahan, semua bahan bergantung pada sumber daya alam bumi ini. Kita hidup sangat dipengaruhi bahan bakar fosil. Tipe manusia modern yang berpergian, mengendarai mobil, tinggal di kota-kota. kita sangat dipengaruhi dan tidak bisa hidup tanpanya. Kita mengorbankan diri kita, anak kita, dan masa depan kita karena kebiasaan ini. Kami masyarakat adat telah tinggal di hutan Amazon selama ribuan tahun. Tapi kami tidak merusak kesimbangan iklim bumi. ini bukanlah kritik untuk bangsa Eropa atau dunia maju. Tapi ilmu pengetahuan, perusahaan, dan teknologi mereka menyebabkan bertambahnya konflik dan ketidaksimbangan iklim. Itu karena konsep pembangunan mereka yang salah. selama 100 tahun terakhir, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi penyebab perubahan iklim. Sekarang, penggunaan energi secara besar-besaran, gaya hidup tinggi, ditiru oleh negara-negara berkembang seperti Cina, India, dan Indonesia. Mereka mengalami krisis karena manusia telah menciptakan dunia yang tidak alami dan menggunakan banyak energi. Semua dibuat nyaman, bahkan mereka tidak mau berjalan lagi. Semuanya serba elektronik yang artinya menggunakan banyak energi. Kenyamanan-kenyamanan inilah yang mengakibatkan kondisi saat ini. Orang kota, orang kaya membeli semakin banyak barang dan dengan cepat membuangnya. Jadi penyebab utama dari firma itu ya tentunya adalah keserakahan. kata kuncinya diserakahan. Ada kata-kata bijak disitu menyatakan seluruh isi dunia diserahkan kepada satu orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup. Nah jadi karena adanya paham keyakinan bahwa apa yang ada di dunia ini adalah untuk manusia maka itulah yang melatar belakangi yang menyebabkan maka apapun yang ada di dunia ini diekspektasi dimampaatkan secara besar-besaran oleh manusia itu sendiri. masyarakat adat itu kan masih hidup dengan sistem ekonomi yang melepaskan karbon hanya sedikit. Jadi masyarakat adat tetap dengan ekonomi yang melepaskan karbon kecil tapi yang ekonomi dunia yang melepaskan karbon tinggi dan besar ini juga harus menurunkan. inilah kekuatan alam sekali terjadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Kita harus menurunkan demam ini jika tidak habislah kita. Bumi semakin panas bumi dalam bahaya sumber daya penting di bumi semakin dihabisi. Orang bukannya memikirkan cara memecahkan masalah ini. mereka mengumpulkan kekuasaan semakin cepat dan semakin cepat. Orang-orang akan menemukan ajalnya tapi kami tak ingin akhir itu datang. Kami ingin menjaga bumi. Kami mau bumi tetap ada untuk ribuan tahun lagi. kita harus menumbukkan kembali inti dari kehidupan. Kita harus menghargai kehidupan lebih dari tumpukan kekayaan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.